Intro Sebuah kegiatan bertajuk Gerakan Sinergi Reforma Agraria atau GSRA sukses digelar di Gedung Serbaguna Desa Tlogoguo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 22 April 2024. Kegiatan itu merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo. Gerakan Sinergi Reforma Agraria diisi dengan deklarasi komitmen mewujudkan cita-cita reforma agraria secara bersama dan ditandai dengan penggabungan puzzle sebagai simbol sinergi dan kolaborasi. Kegiatan itu juga sebagai bentuk komitmen BPN untuk bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan cita-cita reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui reforma agraria. Tampak hadir, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purworejo, Ganis Pramudito, Camat Kaligesing, Wahyu Jaka Setianta, Perwakilan Polsek dan Koramil Kaligesing, Perangkat Desa Tlogoguo, dan Perwakilan Kelompok Tani serta UMKM di Desa Tlogoguo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo, Andri Kristanto, bahwa gerakan sinergi reforma agraria yang dilaksanakan bertepatan dengan Hari Bumi itu juga dilaksanakan secara nasional dan dipusatkan di Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, dan di Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, diikuti oleh seluruh kantor pertanahan kabupaten kota, pemerintah daerah se-Indonesia, beserta stakeholders yang terlibat kolaborasi. Disampaikan pula bahwa tujuan kegiatan gerakan sinergi reforma agraria nasional adalah untuk memberikan informasi dan narasi yang lebih utuh mengenai reforma agraria yang telah dilaksanakan, mensinkronkan kegiatan terkait dengan penataan aset dan penataan akses mendorong potensi usaha kegiatan penataan akses di kabupaten kota seluruh Indonesia. Mensinergikan tugas dan fungsi para pihak untuk kelancaran kegiatan gerakan sinergi reforma agraria nasional dan melaksanakan pendampingan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat melalui fasilitasi pendampingan. Kantor pertahanan Kabupaten Purworejo telah melaksanakan penataan akses di desa delogoguo mulai tahun 2021 yaitu sertifikasi lintas sektor sebanyak 76 bidang tahun 2022 sertifikasi lintas sektor sebanyak 126 bidang dan di tahun 2023 melalui PTS LPM sebanyak 2457 bidang sedangkan penataan akses di desa delogoguo yaitu penataan kelembagaan dan pendampingan kewirausahaan serta pembentukan kelompok masyarakat pada tahun 2023 yaitu yang pertama pembentukan kelompok masyarakat yang terdiri dari tiga kelompok tani dan satu kelompok UMKM tiga kelompok tani tersebut adalah kelompok tani jaya makmur kelompok tani raya berjaya kelompok tani tangguh berjaya sedangkan satu kelompok UMKM adalah kelompok UMKM sembada selain itu penataan akses juga berupa pendampingan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam kegiatan penanganan penyakit karat puru pada tanaman singon berikutnya juga pendampingan oleh Dinas Kooperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kapten Purworejo dalam kegiatan pembuatan nomor induk berusaha sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau PIRT dan sertifikat halal dan selanjutnya penanaman pohon dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak, Progo berupa bibit tanaman sirsa sebanyak 400 bibit tabe buya sebanyak 300 bibit dan pucuk merah sebanyak 300 bibit dan terakhir adalah penanaman 150 bibit tanaman konservasi tanaman penahan air yang ditanam sekitar embung yang baru kita laksanakan beberapa bulan terakhir ini adanya gerakan sinergi reforma agranya ini merupakan tindak lanjut dari peran BPN dalam rangka memaksimalkan fungsi tanah menurut saya karena pada saat tanah ini sudah mempunyai sertifikat atau ke atas tanahnya sudah dimiliki sehingga jangan sampai terjadi tanah ini mangkrak tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan usaha atau ekonomi sehingga dengan adanya gerakan sinergi reforma agraria ini memastikan semua stakeholder terkait baik itu BPN dinas terkait seperti KUKMP kemudian dinas pertanian dinas lingkungan hidup dan sebagainya ini bersinergi dalam rangka untuk memaksimalkan fungsi tanah yang bermanfaat untuk masyarakat ini sesuai dengan program reforma agraria fungsi kami di wilayah adalah memberikan motivasi bimbingan arahan pada pemerintah desa dan masyarakat agar masyarakat yang pertama memanfaatkan momentum kesempatan untuk pensertifikatan secara masal karena pada saat masyarakat patuh ikut ikut program sertifikat masal tentunya masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam pelayanan pengurusan sertifikat yang pertama yang kedua pada saat masyarakat sudah memiliki sertifikat seperti yang saya sampaikan masyarakat tentunya tidak ada kesulitan untuk mengakses berbagai kebutuhan baik itu untuk modal usaha tentunya dengan pengajukan kredit kemudian masyarakat juga menangkap peluang kegiatan dari dinas insati terkait baik itu di bidang pertanian kooperasi UMKM kemudian di bidang lingkungan hidup dan dinas lainnya yang intinya masyarakat apabila mengikuti program pemerintah tentunya masyarakat akan mendapatkan kemudahan dan kepastian mereka akan mengembangkan usahanya dari berbagai bidang Dari Kali Gesing Widarto Bagelan Channel melaporkan Terima kasih